Berjarak tangga divisi yang 500 kali Indonesia khususnya TNI Angkatan Laut sedang sumringah karena dibelikan kapal perang Real Fregat, Arrowhead dan FR-EMM Tidak seperti Marta Dinata kelas Indonesia yang Light Fregat, Arrowhead dan FR-EMM benar-benar kapal perang Ocean Going yang tugasnya memang menjadi garda terdepan dalam pertempuran Arrowhead dan FR-EMM berstandar NATO yang berarti Indonesia akan mendapat alutsista terbaik milik sekutu Bila Arrowhead dan FR-EMM berstandar NATO maka kedua kapal perang itu memang sangat layak digunakan untuk baku hantam Dikutip dari Finkantiri.com CEO Finkantiri Giuseppe Bono mengungkapkan kontrak dari Indonesia ialah yang terbesar yang pernah diterima perusahaannya Ia menjelaskan bila kontrak ini juga bisa menolong perekonomian Italia Lokut mengungkapkan, jika kerjasama Babcock dan PT. PAL dalam memproduksi dua unit Fregat Arrowhead adalah bentuk hubungan erat Indonesia dan Inggris Hari ini adalah momen yang sangat menarik bagi Babcock dan program ekspor Fregat kami karena kami menandatangani lisensi desain dengan PAL untuk dua Fregat baru untuk Angkatan Laut Indonesia jelas Lokut dikutip dari Babcock International Keunggulan produk ekspor kami adalah desainnya yang mudah dipindahkan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan sebagai bagian dari portofolio Fregat Arrowhead kami yang kuat Terlebih lagi, lisensi desain dan program pembangunan selanjutnya akan menjadi katalis yang signifikan bagi kemakmuran di Indonesia Bekerja dengan rekan-rekan kami di Indonesia Kontrak ini akan membuat Fregat Arrowhead 140 dibangun di Indonesia oleh tenaga kerja lokal, berkontribusi langsung pada nilai sosial dan ekonomi komunitas pembuat kapal yang berdaulat dan negara secara keseluruhan Kami menantikan kesempatan lebih lanjut untuk mendukung PAL saat program ini matang Ini adalah hari yang membanggakan bagi tim Babcock dan PAL, pungkasnya Apa yang dilakukan Indonesia dengan membeli duo Fregat ini menjadi langkah sangat strategis Karena TNI Angkatan Laut membutuhkan Fregat Arrowhead dan FRMM baru untuk menangkal agresifitas kapal perang China di Natuna Natuna merupakan wilayah maritim Indonesia yang lebar dari garis pantai pulau terluar hingga zona ekonomi eksekutif diatur dalam Konvensi PBB tentang hukum laut Keseriusan pemerintah Indonesia dalam melindungi kepentingan nasional dan penegakan kedaulatan Indonesia, khususnya di wilayah Natuna seharusnya menjadi prioritas utama saat ini Yakinlah, Angkatan Laut China akan gemetar melihat Fregat tipe Arrowhead 140 dan FRMM berpatroli di lautan Indonesia dan akan berpikir dua kali untuk wira-wiri di lautan Natuna lagi